selamat menikmati jadi yang pertama cabang gila di Kemang lalu kita kemarin buka di Tebet lalu kita sudah buka di Galing Serpong dan ini cabang keempat Malang sudah buka tapi kita belum ke sana jadi ini cabang kelima jadi mungkin teman-teman kalau sudah yang pernah ke cabang pertama kita waktu itu di Kemang ya kita bulan Desember kemarin dan sekarang di bulan Maret ini kita sudah ada cabang kelima jadi cabang kelima kami di Tanjung Dirat terima kasih teman-teman buat support-supportnya selama ini sehingga Resto Rajase dan Kak Bilar bisa terus berkembang mungkin selanjutnya dari Kak Bilar dan Kak Bilar kata-kata kabang ya ya sudah ada lima cabang sejak kita turun menjalan sekitar tiga bulan tiga bulan? ya berharap lah semakin banyak cabang maksudnya semakin banyak kesempatan kita lakukan perjalanan juga orang banyak yang menasari memang banyak orang yang bisa ditolak bisa ditolak bisa ditolak bisa ditolak banyak orang yang juga butuh kemarin ya jadi kita juga sembari apa ya bagi bisnis juga menjadi wadah untuk bisa memperkerja dengan orang membuka lapangan kerja ya kalau tadi gimana di tengah pandemi beberapa cabangnya itu gimana berkembang gajah dan kita kan kalau kita sekarang memang pandun lah tapi kita sendiri gimana cabang-cabang yang lain mas ya alhamdulillah ya dari cabang-cabang gajah sih semuanya hasil berkembang sekali bahkan di cabang kita yang di Kemang ya itu kita sudah BIP untuk cabang pertama di Kemang ya kemarin pertama kali jadi kita sudah balik modal 100% karena itu kita membuka sampai cabang dan kita sekarang lagi on progress 10 titik cabang lagi yang sekarang lagi renovasi dengan sampai buka dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan ke depan Bila Pak sendiri gimana sih gitu akhirnya samat serius gitu di dunia di dunia saat ini apa sih ya penghargaan kenapa sih gitu ya memang ketika saya di entertainment ketika saya pertama menjadi pemimpin saya mempercinkan atau mempercinkan saat saya bisa menjadi atau bisa merambah dengan bisnis cipunya saya punya pandangan kerja seperti kok Chris OBS yang bisa seselain sebagai partner juga sebagai mentor bagi saya dan mengajarin saya cara-cara berbisnis ya pelan-pelan semua di saya belajar ya mudah-mudahan asli bisa seperti ini yang disuka bisa dikeluar bisa dikatakan bisnis yang dijalankannya banyak dan ya kalau gue itu ya sama-sama saling bantu lah ya mungkin kalau dari sisi saya saya dari sisi pengusahaannya kalau dari sisi kakak kan dari sisi pamping figur yang bisa membantu untuk eksposur dari perkembangan dari brand dan resto kita kita sama-sama kolaborasi sebenarnya hari ini harusnya ada kobas cuma kobas karena banyak sakit jadi biasa kita bertiga terus beri cap lantuan semakin serius di dunia bisnis mungkin ini satu langkah untuk jika pernah kepikiran gini gak sih kayak dunia yang terkenanya ini gak selamanya jadi lebih ke dunia bisnis untuk mempersiapkan masa depan atau gitu? iya bisa aja coba-coba ketika saya udah ada di luar dan saya bisa dapat persepsi ke dunia bisnis tapi ya saat ini memang saya ingin menjalankan kedua-duanya bahkan di dunia tarik suara pun bisa dinyakakan sebesar sambil belajar juga dan ya memang banyak orang bilang bahwa di mentor-tegur ada batasannya ada dari setelah mungkin saya dikasih kesempatan yang bisa belajar banyak lantuan yang bisa beristris yang menjalankan suatu istana tapi itu kepikiran sepertinya sepertinya berdua-berdua penyelamat entertain dan sejauh di dunia bisnis gitu lah bisnis saya dari sekarang ini semuanya kenal sehat dari entertain atas kejauh kejauh banyak banyak kalau kata saat siang yang bisa menjalankan keduanya yang memang ketakutan itu sempat ada ada rasa kamu sudah sempat rasanya di entertain istilahnya kamu sudah habis di entertain makanya kamu ada sisi lain untuk walaupun dibilang habis pun kita selagi manusia pasti ada di perasaan titik kelah saya juga berpikir bahwa enggak pun saya sudah habis istilahnya ya mungkin saja saya mundur dulu saya mungkin lalu saya fokus untuk bisnis untuk fokus sama keluarga saya bisa itu itu kan banyak para titik yang sering sama resmi nariti karena rajansi kan 20 sama sendirik ada beberapa titik ingin ada join dengan satu dengan usaha apa harapat dari titik nariti seperti apa sebenarnya belum terlihat sih karena kita memang belum ada ikatan di rumah sini ikatan dalam hal peningan karena ketika kita belum resmi secara menikah Tampunnya nanti kedepannya bakal ada, ya intik-intik ketampunnya berpengaruh kan di sisi kejadian Tapi seperti lu cerahkan kepada Ikarta sendiri, nah ini kan fansul kan banyak mendoakan lu bersama sama beliau Nah ini apakah nanti rencana lah kan ada planning ikatan mandi atau suka usaha atau bagaimana, udah ada ancang-ancang bagaimana Ya kalau plan ini pasti ada lah, saya juga kan udah menjalani covid, cuma kan saya kan juga gak bisa sesuai dengan apa yang terjadi ke depannya Saya berencana, Tuhan juga yang menentukan hasilnya, nah untuk plan berbisnis bareng ya pasti ada lah Apalagi memang Alhamdulillah nama Lesla itu juga masa yang banyak juga ya Dan bisa dikatakan ya bisa menjadi peluang bisnis juga buat kita Kan terkabungnya 22 Juli Pak Tani, bukan kasih, kita memang pilih sui-su yang bertebaran aja gitu Iya itu cuma, kita burung, kita burung itu gimana sih Pak? Burungnya apa beritanya? Dijuakan saja, ya beritanya Dijuakan aja Jadi bagi-bagi, tadi kan kan udah ada omongan-omongannya, ayo kita usahaini Pak atau bagaimana, udah ada omongan sama mesinnya, bagaimana sih? Ya, rencana ada, koinnya sih ada Ya, seperti itu tadi, kita beritanya bahwa Ya, itu kan Kita beritanya bahwa, nanti akan membalikkan gimana-gimana nantinya Ya, usaha apa sih mungkin bilang udah dikobrolin gitu Usaha sering membahagia kan? Ya, banyak sih yang kita rencanain Ada beberapa Bisa di bilang untuk tahun ini apa? Tahun-tah nggak gimana sih? Pelencana lu sendiri untuk Stika, lu udah lumayan menarik juga nih gitu Ya, sedikasinya loh, itu kan jodohin aja Eh, jodohin aja, maksudnya doain aja Ini saya lagi ngolongin dulu Jangan-jangan doain aja Ya, saya juga nggak bisa sumber Makutnya, saya bukan tipe kalau orang yang Kejap jalan-jalan kewaktu Eh, saya bilang, saya bakal gini nih Betul gini, ketika udah pasti, udah deket Pasti saya bilang Pasti, pasti kalian nggak tahu Mungkin semakin besarnya Raja sih berkembang Semakin dekat dong Amin Amin Nah, kenapa nih Raja sendiri lu nggak ngajak Hesni Untuk di produk ini, kenapa nggak ngajak Hesni Ya, karena emang Gila kan Semakin saya nanti Belum-belum berani Untuk ada bisnis baru Udah untuk hari ini, Resti kok nggak datang, kenapa? Hah? Untuk hari ini, Resti nggak Di... Tapi Dede udah nyobain, terus dia tidak ngapain Oh, mantep lah Raja segala makanan Raja segala perkulinaran Raja buruk dan Raja di hatinya, Resti Waduh, bisa aja masuknya lagi Oke Rencananya ada berapa cabang lagi yang akan dibuka? Kita lagi renovasi 10 cabang lagi 10 titik lagi, termasuk di luar kota Di luar kota, kita lagi renovasi di Surabaya Lalu ada di Pandan Lalu kita ada lagi di Bogor Sisanya itu kita di Jakarta Jadi kurang lebih ada 10 10 lagi yang kita akan buka Dan mungkin 1-2 bulan di depan Rencananya di setiap hari minggu Kita akan berapa-berapa satu titik Target akan membuka berapa sebetulnya? Target sih kita lebih merata ya Jadi di semua kota, di semua provinsi, di semua Indonesia Mulai dari Aces sampai Irian Jaya Iya Kita meratakan ini Biar semua masyarakat dan teman-teman Dan Leslat di semua kota juga bisa merasakan Rajase Ini planningnya apakah buka kejuangan CSKA atau mungkin bagaimana? Mungkin kan beberapa daerah Mungkin penasaran nih dengan produk tersebut Apakah ini Bank Niski atau Bank Niski Buka franchise untuk luar sana? Iya, kita membuka peluang kemitraan Jadi buat teman-teman yang Ingin bekerja sama dengan Leskibilar Untuk membuka bisnis Rajase ini Kita membuka peluang kemitraannya Lalu bakal datang ke tiap cabang atau gimana? Atau gimana lo? Nanti kedepannya ketika Ada waktu aja atau gimana? Ya Di usahanya Di usahanya karena schedule-nya Kata sendiri kan juga penuh Jadi kita menyesuaikan aja Seperti yang di Malang pun kan juga sudah buka Sudah soft opening Cuma memang belum grand opening Karena nunggu contoh dari kakak Ya kita pasti menyesuaikan lah Karena kan gak mungkin mengorbankan salah satu yang Jadi dari kakak juga yang penting juga Mulai teks saya bagi masyarakat Di setiap grand opening Kemasan hari ini tadi lo datang diceriakin Bagaimana? Perseparat lagi Perseparat lagi Perseparat lagi Perseparat lagi Perseparat lagi Perseparat lagi Ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Saya Bukan-bukan kali pertama Ya Sudah beberapa kali ketika saya Fisik Bukan masyarakat raja sih Memang Selalu rami ya Kalau begitu Setelah objek Semua Semua Dukungannya semualah Doanya semua Supaya Selalu Takat Dicintai Semua Asyarakat Terima kasih Selain Gampangnya ada bedanya gak sih? Maksudnya Komunikan sendiri mungkin yang bedanya Gak ada Kita standarisasi semua sama Jadi mulai dari makanan Semua menu Semua sama Tempatnya juga Iya Oke teman-teman Mungkin ya Terima kasih teman-teman Yang sudah hadir Sampai ketemu di Di Pernah kita Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di